mampu mengambil hati dan simpati orang lain. Pembicara yang ulung, mampu menyenangkan orang lain. Boleh dong, di-subscribe, tekan loncengnya, like videonya, silahkan bagikan. Ketemen, sahabat, atau keluarga, bantu kami biar channel Youtube kami berkembang, supaya kami bisa berbagi kepada sesama yang sangat membutuhkan, jangan lewatkan juga ya, yang membutuhkan bacaan Al-Quran surah pilihan teks Arab Latin tanpa suara, diantaranya surah Yasin, Al-Waqiyah, Al-Mulk, Al-Rahman, dan lainnya. Yuk, kita lanjut pada pokok pembahasan kali ini, yaitu... Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton Minggu Pahing memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, pandai menyembunyikan perasaan. Orang dengan weton Minggu Pahing cenderung pandai menyembunyikan perasaan sebenarnya, sehingga tampak tetap tenang dan sabar. Suka bergaul, orang dengan weton Minggu. Pahing biasanya senang bergaul dan mempunyai banyak teman. Pekerja keras, orang dengan weton Minggu Pahing umumnya bertipe pekerja keras. Kuat, bersemangat, dan mandiri. Orang dengan weton Minggu Pahing dikenal sebagai individu yang kuat, bersemangat, mandiri, tegas, dan pekerja keras. Bijaksana dan adil. Orang dengan weton Minggu Pahing dikenal sebagai individu yang bijaksana dan adil. Cerdas dan banyak akal. Orang dengan weton Minggu Pahing dapat dikatakan sebagai orang yang cerdas dan banyak akal. Tibo Loro weton Minggu Pahing merupakan salah satu weton Tibo Loro yang dikenal akan bangkit dan mencapai kesuksesan setelah mengalami musibah atau penderitaan. Namun, orang dengan weton Minggu Pahing juga cenderung memiliki sifat keras kepala. Sikap egois dan keras kepala dapat memicu konflik dan merusak hubungan sosial. Selanjutnya, weton Senin Pahing yaitu memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, Satu, Tibo Dunyo. Orang-orang dengan weton Senin Pahing berada di bawah naungan Tibo Dunyo, yang artinya mereka akan berhasil di dunia dan meraih cita-cita. Dua, bakat kepemimpinan. Orang-orang dengan weton Senin Pahing sering memiliki bakat alami dalam memimpin. Mereka mampu mengarahkan dan memotivasi orang lain, serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam situasi sulit. Tiga, Tangguh orang-orang dengan weton Senin Pahing dikenal sebagai individu yang tangguh dan akan berusaha bertahan dalam segala kondisi apapun. Keempat, Pemaaf orang-orang dengan weton Senin Pahing dikenal sebagai sosok pemaaf dan memiliki empati yang sangat tinggi. Lima, Serius dalam karir orang-orang dengan weton Senin Pahing dikenal sebagai orang-orang yang akan sangat serius ketika menerima sebuah pekerjaan. Untuk menjaga kehidupan yang terhormat, orang-orang dengan weton Senin Pahing perlu menghindari perbuatan tercelah seperti mencuri, berjudi, dan mabuk-mabukan. Kemudian weton Selasa Pahing memiliki beberapa kelebihan dan kecenderungan. Di antaranya, Satu, Weton Selasa Pahing sering memancarkan aura karismatik yang sulit diabaikan. Dua, Selasa Pahing memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Orang ketiga dengan weton Selasa Pahing memiliki kepribadian yang hangat. Empat, Selasa Pahing murah hati dan suka menolong orang yang disenangi. Kelima, weton Selasa Pahing memiliki banyak rezeki. Enam weton Selasa Pahing cenderung boros. Tujuh, Weton Selasa Pahing memiliki hati yang agak lemah. Delapan, Sulit dikendalikan saat marah. Weton Selasa Pahing sulit dikendalikan saat marah, namun pada akhirnya jadi penyesalan. Sembilan, Tamak. Weton Selasa Pahing agak tamak atau serakah. Weton Rabu Pahing adalah salah satu weton kelahiran dalam tradisi Jawa yang memiliki Neptune 16. Weton ini diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian, karier, keuangan, dan hubungan asmara seseorang. Satu, Neptune 16, yang merupakan hasil penjumlahan nilai hari Rabu 7 dan nilai Pahing 9. Dua, Sifat, Sifat hati-hati, tidak suka mencampuri urusan orang lain, cerdas, kaya ilmu, dan memiliki banyak keinginan. Tiga, Energi, memiliki energi cakra jantung yang paling kuat di antara weton lainnya. Empat, Kemampuan, memiliki kemampuan adaptasi yang cepat dan kecenderungan untuk berpikir out of the box. Lima, Bakat, memiliki bakat yang kuat dalam bidang kreatif dan komunikasi. Enam, Kesuksesan, diyakini akan mencapai puncak kesuksesan dan kemuliaan di usia senja, yaitu 60 tahun. Dalam tradisi Jawa, weton merupakan acuan untuk mengetahui, meramal, dan memperkirakan sifat seseorang. Selanjutnya, yaitu weton Kamis Pahing memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, Satu, Bercita-cita tinggi dan keras, ingin selalu maju, dan dapat memberi pencerahan kepada orang lain. Dua, Sangat mencintai keluarganya. Tiga, Suka menyinggung perasaan orang lain. Empat, Terlihat intimidatif karena sifatnya yang keras dan tegas. Lima, Cocok untuk menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan bijaksanaan. Enam, Memiliki garis keturunan spiritual yang menjamin kesuksesan dan keberuntungan dalam hidup. Tujuh, Pandai, Cerdas, Berwawasan luas, Dan pandai berbicara. Delapan, Sabar, Lembut, Suka mengalah, Tidak tegaan, Dan bisa diandalkan dalam hal pekerjaan. Selanjutnya, bagi orang yang lahir pada weton Jumat Pahing memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, Selalu memiliki rezeki, Mampu mengambil hati dan simpati orang lain. Pembicara yang ulung, Mampu menyenangkan orang lain. Selain itu, Orang yang lahir pada weton Jumat Pahing juga memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Ramah, Manis Budi bahasanya. Jujur, Bercita-cita tinggi, Tabah dan pemberani. Memiliki energi yang melimpah, Kreatif dan inovatif. Memiliki bakat khusus untuk melihat, Peluang, Pemimpin alami, Nebtu weton Jumat Pahing adalah 15, Yang berasal dari penggabungan nilai hari Jumat 6 dan nilai pasaran Pahing 9. Sabtu Pahing adalah salah satu weton dalam penanggalan Jawa yang memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya, Istimewa. Weton ini dianggap istimewa, Dan konon sebagian pemiliknya didampingi oleh khodam macan kumbang. Kreatif dan imajinatif. Orang yang lahir pada weton Sabtu Pahing, Seringkali dikaitkan dengan kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Berjiwa pemimpin. Pemilik weton ini sering memiliki sifat kepemimpinan yang kuat, Rendah hati dan penuh kasih. Meskipun memiliki sifat pemimpin, Pemilik weton ini tetap rendah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Bersemangat dan percaya diri. Pemilik weton ini memiliki semangat yang tinggi dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Kepekaan sosial. Pemilik weton ini juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Potensi besar untuk sukses dan kaya. Menurut Primbon Jawa, Pemilik weton ini memiliki potensi besar untuk sukses dan kaya. Di usia sekitar 25 hingga 30 tahun. Lakuning Geni. Pangarasan pada weton Sabtu Pahing ini adalah Lakuning Geni. Cocok dengan weton tertentu. Berdasarkan hitungan Primbon Jawa, weton Sabtu Pahing sangat cocok dengan orang-orang yang memiliki weton Minggu Wage, Senin Legi, Prabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Nah itulah tadi pembahasan wetri ke-7 hari. Semoga bagi yang ada kecocokan bisa bermanfaat dan dijadikan sebuah gambaran dalam perjalanan hidup. Perlu diingat gambaran bukanlah pedoman atau tuntunan. Kami berharap dan mengajak sahabat, Jenggo Erpah. Yang paling penting tuntunan terbaik adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih banyak buat sahabat yang telah nyimak sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena kami manusia biasa tentunya tak lepas dari lupa, kekhilafan, kelalaian, serta dosa. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.